Halo semuanya, kali ini saya akan membuat ayam cabai hijau, membuatnya sangat mudah, praktis dan simple. Untuk tahu bagaimana cara membuatnya, mohon simak video ini sampai habis ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Bahan-bahannya itu, daging ayam 500 gram. Daging ayamnya saya lumuri dengan jeruk nipis dan garam terlebih dahulu, diamkan 15 menit, kemudian siram dengan air mendidih. Lalu ayam dicuci dan siap untuk diolah. Cabai hijau kurang lebih sebanyak 150 gram atau suaikan dengan selera. Gula pasir 1 sendok teh. Garam 3 per 4 sendok teh atau suaikan dengan selera. Daun jeruk, 1 lembar, serai, 1 batang, lengkuas, 1 iris, jahe, 1 ruas jari, tomat, setengah buah. Saya menggunakan tomat berukuran sedang. Kemiri, 4 butir. Kemirinya saya goreng terlebih dahulu sampai matang. Atau kemiri juga bisa disangrai sampai matang. Bawang putih, 3 siung, merica, setengah sendok teh, bawang merah, 5 siung. Langsung ke proses pembuatannya. Pertama-tama potong terlebih dahulu bumbu yang akan dihaluskan. Kemudian sisikan. Tomat tidak saya haluskan, tapi saya memotong menjadi ukuran kecil-kecil. Untuk daun jeruk, jangan lupa untuk membuang batang daun jeruknya, supaya nanti hasil masakannya tidak pahit. Maka berikutnya, haluskan bubu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, cabai hijau, kemiri. Setelah semua bumbu dihaluskan, kemudian geprek serai, lengkuas, jahe, kemudian sisikan. Langkah berikutnya, siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Kemudian, tumis bumbu yang telah dihaluskan tadi. Saya menambahkan air kurang lebih sebanyak 200-250 ml. Kemudian, biarkan airnya sampai mendidih. Masukkan juga tomat yang telah dipotong kecil-kecil. Pastikan airnya benar-benar sampai mendidih baru dagingnya dimasukkan ya, supaya nanti hasilnya dagingnya itu tidak alat. Lalu tutup. Masak ayamnya sampai airnya menyusut. Seperti ini ya hasilnya. Dan ini hasilnya ayam cabai hijau yang telah saya buat tadi. Cara membuatnya sangat mudah dan rasanya sangat enak. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya, supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.